Intro Kisah Nabi Muhammad S.A.W. Pernikahan Fatimah Putri Rasulullah dan Ali bin Abi Tolib Pasca terjadinya Perang Badar, terdapat beberapa peristiwa penting. Salah satunya pernikahan antara Fatimah Putri Rasulullah dengan Ali Putra Abu Tolib. Pernikahan Fatimah dan Ali berlangsung secara sederhana di Madinah atas restu dari Rasulullah S.A.W. Hanya Fatimah satu-satunya yang belum menikah diantara Putri Rasulullah yang lain. Hal ini dikarenakan statusnya sebagai Putri Bungsu dan usianya yang masih muda. Selain itu, Fatimah mampu menjaga dirinya agar terhindar dari fitnah ketika berinteraksi dengan lawan jenis. Fatimah dikenal sebagai sosok perempuan cantik yang taat, cerdas, dan tangguh. Atas dasar kepribadian Fatimah inilah banyak pria jatuh hati. Namun tak jarang mereka minder ketika mendekati Fatimah karena kedudukan ayahnya sebagai orang paling mulia di dunia. Suatu hari Abu Bakar mendatangi Rasulullah S.A.W. Ternyata sahabat dekat Rasulullah ini bermaksud menjadikan Fatimah sebagai istrinya. Wahai Rasul, jika Allah diizinkan, bolehkah aku melamar putri kesayangan Anda? Dia masih kecil, wahai saudaraku. Sesungguhnya aku sedang menunggu berita dari langit perihal jodoh untuk putriku. Lamaran Abu Bakar ditolak secara halus oleh Rasulullah. Meskipun demikian, Abu Bakar tidak lantas marah ataupun kecewa kepada Rasulullah. Beberapa hari setelah Abu Bakar mengajukan lamaran, sekarang giliran Umar bin Khotob mengajukan hal serupa. Namun lamaran Umar bin Khotob juga ditolak oleh Rasulullah. Sejak peristiwa ini, Rasulullah mulai memikirkan sosok suami untuk Fatimah. Setiap malam, Rasulullah berdoa kepada Allah SWT agar diperlihatkan siapa jodoh putri kesayangannya. Berita tentang Fatimah yang dilamar sampai juga ke telinga Ali bin Abi Talib. Wahai Ali, apakah engkau telah mendengar berita tentang Fatimah? Belum, aku tidak mendengar apapun berita apa yang engkau maksud. Aku dengar Abu Bakar dan Umar telah mengajukan lamaran kepada Rasulullah SAW. Ali tampak terkejut mendengar berita tersebut. Benarkah itu? Lantas, apa jawaban dari Rasulullah? Apakah beliau menerima lamaran salah satu dari mereka? Rasulullah menolak lamaran mereka. Sebenarnya, sudah sejak lama, Ali menaruh hati kepada Fatimah. Mereka berdua telah saling mengenal sejak kecil. Apalagi dulu, Ali sempat tinggal bersama dengan Rasulullah. Seiring berjalannya waktu, Ali kagum dengan kepribadian Fatimah yang nyaris sempurna sebagai sosok wanita solihah yang pantas dijadikan seorang istri. Agaknya, budak laki-laki ini menyadari perasaan Ali terhadap Fatimah. Lalu, ia memberi semangat kepada Ali agar memberanikan diri untuk melamar Fatimah. Wahai Ali, apa yang membuatmu ragu untuk melamar Fatimah? Aku tahu engkau menyukainya. Iya, engkau tahulah bagaimana keadaanku. Aku hanya pemuda miskin. Lagi pula, aku merasa tidak pantas untuk menikahi putri seorang utusan Allah. Wahai Ali, jangan putus asa. Pergilah menemui Rasulullah dan utarakannya tulusmu untuk melamar putrinya. Aku yakin beliau akan memberikanmu solusi terbaik. Akhirnya, Ali pergi mendatangi Rasulullah setelah memantapkan diri. Ketika berhadapan secara langsung dengan calon mertuanya, tiba-tiba mulut Ali terkunci rapat. Wahai Ali, ada perlu apa kemari? Bicara lah kepadaku. Ali tidak menjawab pertanyaan Rasulullah. Ia terdiam karena tidak tahu kalimat yang tepat untuk mengawali pembicaraan. Rasulullah mencoba untuk menebak isi pikiran Ali. Apakah ini menyangkut tentang lamaran? Apa engkau hendak meminang putriku, wahai Ali? Ali merasa malu. Ternyata, Rasulullah telah mengetahui keinginannya melamar Fatimah. Benar sekali, wahai Rasul. Apa mahar yang dapat engkau berikan untuk menghalalkan putriku? Tidak ada, wahai Rasul. Aku tidak memiliki apa-apa. Tiba-tiba Rasulullah s.a.w. teringat akan perisai yang pernah beliau berikan kepada Ali. Apakah perisai Al-Hutaniyah masih ada padamu? Oh iya, masih ada padaku, wahai Rasul. Perisai itu bisa engkau gunakan sebagai mahar pernikahan. Sebelum menerima lamaran dari Ali, Rasulullah s.a.w. meminta persetujuan dari Fatimah. Beberapa saat yang lalu, Ali mendatangiku. Ia mengajukan lamaran untuk menikahimu. Apakah engkau bersedia menikah dengannya, wahai putriku? Fatimah tidak menjawab pertanyaan ayahnya. Wajahnya tertunduk malu, tersenyum. Ini pertanda bahwa Fatimah menerima lamaran yang diajukan oleh Ali. Tak terasa hari menuju pernikahan semakin dekat. Beberapa hari belakangan, wajah Fatimah terlihat sembah. Ia tak menyangka secepat ini berpisah dengan ayahnya. Perasaan Fatimah ini wajar dirasakan oleh para perempuan yang hendak menikah. Karena setelah menikah, status Fatimah akan berubah menjadi istri dan ibu dari anak-anak Ali. Rasulullah memilih Ali bin Abi Tolib sebagai menantu karena kemuliaan akhlak yang dimilikinya. Beliau tidak mempermasalahkan soal harta duniawi. Wahai putriku, aku menikahkanmu dengan seorang yang paling banyak ilmunya. Lapang dadanya, serta termasuk yang paling pertama memeluk Islam. Akhirnya, tibalah hari pernikahan antara Fatimah dan Ali. Rasulullah mengundang para sahabat seperti Abu Bakar, Umar bin Khotob, Usman bin Afan, Tolha, Zubair, serta beberapa orang dari kaum Ansor. Beliau berkhutbah sebagai pengantar pernikahan Fatimah dan Ali. Sesungguhnya, Allah SWT memerintahkan aku menikahkan Fatimah dengan Ali. Kalian semua menjadi saksi atas pernikahan keduanya. Semoga Allah SWT memberkai keduanya, memperbaiki kualitas keturunan keduanya, menjadikan keturunan mereka pembuka pintu rahmat, sumber-sumber hikmah, dan pemberi rasa aman umat. Usai berkhutbah, Rasulullah menuntun membelai pria untuk melaksanakan akad nikah. Wahai Ali, sesungguhnya Allah SWT memerintahkan aku menikahkanmu dengan Fatimah. Sungguh, aku akan menikahkanmu dengan putriku dengan mahar 400 mitzkal berang. Aku terima dan riduh, Wahai Rasul. Barakallah, Allah SWT. Mempelai wanita telah menunggu di rumah sederhana yang telah disiapkan oleh Ali. Beberapa hari sebelum melangsungkan pernikahan, Ali menjual baju besi miliknya. Atas saran dari Rasulullah, sebagian uangnya digunakan sebagai mahar dan sisanya untuk membeli beberapa perabotan rumah. Ali dan Fatimah menjalani kehidupan rumah tangga dengan niat meraih keridoanya. Karena menikah merupakan ibadah dan penyempurna separuh agama. Ali terbiasa hidup dalam keterbatasan. Bahkan setelah menikah, Ali belum memiliki pekerjaan tetap. Meskipun begitu, Fatimah menerima kondisi suaminya dengan ikhlas dan rasa syukur. Kecintaan Ali terhadap Fatimah adalah cinta yang tulus. Ia tidak pernah sekalipun melakukan hal yang dapat mengundang kemarahan Fatimah. Setiap hari, Ali bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan Fatimah sebagai seorang istri bersikap rajin, hemat dan taat kepada perintah suami. Setelah menikah dengan Ali, Fatimah melahirkan tiga orang putra dan dua orang putri. Nama putra mereka adalah Hasan, Hussain dan Muhsin. Namun Muhsin wafat di usianya yang masih kecil. Sedangkan kedua putri mereka bernama Zainab dan Umu Kulsum. Ketika Ali bekerja di luar rumah, Fatimah mengasuh putra putri mereka sembari mengerjakan pekerjaan rumah. Ia menggiling jagung, mengambil air dari sumur secara mandiri tanpa mengeluh sedikitpun. Barulah sepulang bekerja, Ali membantu meringankan beban pekerjaan Fatimah. Atas kesabaran dan kemuliaan akhlak yang dimilikinya, Fatimah dijamin oleh Allah SWT masuk surga. Sebagai mana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah R.A. Pemuka wanita ahli surga ada empat. Mariam binti Imron, Fatimah binti Muhammad, Khadijah binti Khuailid, dan Asia binti Zam'ah. Sebelum ajal menjemput, Fatimah sempat berpesan kepada suaminya. Wahai suamiku, jika aku pergi lebih dulu, aku minta engkau menikah lagi. Aku ingin ada seseorang yang membantumu mengurus putra putri kita, apalagi ada amanah besar yang menantimu setelah ini. Untuk permintaan yang kedua, Fatimah ingin agar jenazahnya dikuburkan pada malam hari. Sebelum engkau mengeburku, tutuplah seluruh tubuhku dengan baik, lalu kuburkan aku di malam hari, karena aku malu jika banyak orang yang melihat jenazahku. Fatimah wafat di usianya yang belum genap 30 tahun. Kematian Fatimah hanya berselang 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah s.a.w. Jenazah Fatimah dimakamkan pada hari Kamis, tanggal 3 Ramadan tahun 11 Hijriah di Madinah. Demikianlah akhir kisah pernikahan Fatimah putri Rasulullah dan Ali bin Abi Tolib. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini. Pertama, niat baik harus disertai cara yang baik pula. Seperti sikap Ali yang ingin menikahi Fatimah demi menjalankan syariat Islam, bukan hanya sekedar cinta. Kedua, hidup dengan sederhana mengajarkan kita untuk lebih bersyukur atas pemberian Allah s.w.t. Dan ketiga, balasan bagi seorang istri yang taat kepada suaminya adalah dibukakan pintu syurga sesuai yang ia kehendaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.